assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat waktu alfiyat dimorahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robal alamin terima kasih yang udah mau mengklik video ini yang udah like comment dan subscribe nya terima kasih banyak ya yang belum subscribe ayo subscribe ya dukung channel YouTube aku agar makin berkembang dan jangan lupa juga ya pencet tombol merahnya agar teman-teman dapat notifikasi dari video aku yang selanjutnya di video kali ini aku tuh habis dari pasar tapi ini tuh videonya tuh dua hari gitu ya teman-teman pas udah belanja dari pasar aku tuh nggak bikin video langsung ya video bongkar belanjaannya cuma ini ke hari Minggunya gitu baru sempet aku bongkar-bongkar ini belanja aku cuma sedikit ya teman-teman aku ke pasar niatnya beli tas anak aku katanya tasnya itu rusak gitu ya teman-teman jadi aku terpaksa beli dadakan gitu aku gak beli online ya teman-teman karena aku tuh kapok gitu ya ada beberapa kali beli suka gagal jadi aku beli di pasar aja dan aku tuh beli kopi sama Milo dan Masako seperti biasa ya kalau suami aku di Jakarta aku tuh nggak belanja bulanan ya jadi suka ngedadak tergantung paksu kirim uangnya gitu jadi nggak belanja bulanan gitu tapi Alhamdulillah sih kalau nggak ada paksu itu lebih irit ya teman-teman untuk perkopian untuk perkopian karena kok beliau ya yang banyak ngopi dibanding aku sih aku tuh sehari hanya sekali sedangkan paksu dalam satu hari tuh kadang empat saset gitu ya teman-teman nggak tahu kenapa ya kalau cowok tuh doyan banget ngopinya kuat banget gitu ya dan ini lanjut aku tuh mau susun-susun ke tempatnya ya teman-teman aku tuh paling suka ya kalau bikin video seperti ini dengerin suara juga motek-motekin ini ya Milo kopi suaranya tuh aku suka banget gitu nggak tahu kenapa mungkin teman-teman ada juga ya yang suka atau enggak nih bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman karena mungkin aku lebih sering nonton ASMR ya kegiatan ibu rumah tangga yang ASMR yang tanpa dabing gitu aku tuh aku tuh pengen ya yang nggak nggak ada nggak dabing gitu ditulisan aja tapi aku tuh males harus nulis gitu ya teman-teman pengennya pengennya sih kayak gitu-gitu nggak nggak pakai dabingan cuma aku tuh bertetangga dengan saudara-saudara aku ya kalau bikin video tuh suka berisik mereka tuh suka pada memusik gitu ya teman-teman pagi-pagi kadang sore kadang di rumah aku juga ya anak-anak kan suka nonton TV takutnya kan kena copyright gitu ya kalau mau bikin video seperti itu tuh harus bener-bener ya nggak ada musik atau yang lagi nonton TV jadi begitu ya terhambat gitu kadang kalau ngedabing suka bingung ya itunya ya bicaranya gitu aku tuh mau bicara apa kadang aku pusing sendiri ya teman-teman takutnya teman-teman juga bosen ya ngomongin tentang beres terus jadi ya seperti ini ya sebisa aku gitu bikin video yang sederhana karena dengan dabingan pun kadang-kadang ngalor ngidul ya teman-teman kadang aku cari referensi juga ya di Google aku cari bahasan apa ya gitu bicara di pas dabing aku ya begitulah ya suka duka ibu rumah tangga yang ingin YouTube gitu pengen pengen produktif ya teman-teman walaupun aku tuh belum monet ya belum gajian gitu ya belum dapat gaji gitu maksudnya tapi aku tetep berusaha ya bikin video terus konsisten dua hari sekali gitu walaupun kadang tiga hari sekali gitu ya tergantung ada stok video dan edit gitu ya karena aku tuh terhambat ya apalagi pas ngedit nih teman-teman HP aku tuh kadang dipegang anak aku ya seperti itulah ya kegiatan emak-emak yang pengen eksis oke teman-teman dan ini lanjut di video selanjutnya mohon maaf ya aku curhat melulu nih gak apa-apa ya teman-teman sekali-kali gitu dan ini tuh banyak sekali sampah ya ini tuh bekas bikin mie gitu mie mie yang digelas gitu ya teman-teman anak-anak pada pengen tuh makan mie itu jadinya berantakan dan ini aku lanjut rapi-rapihin gelas-gelas yang udah aku cuci nah ini rapihin di meja aja untuk gelas dan piring aku simpan di sebelah gitu oh iya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku jangan bosan-bosan ya nontonin video aku yang sederhana ini semoga teman-teman suka ya dan terinspirasi gitu biar teman-teman juga semakin rajin ya untuk berberes rumah gak males-malesan karena aku juga kalau udah liatin teman-teman YouTube yang lain gitu kalau udah liat pada berberes aku juga jadi ikut pengen berberes gitu ya teman-teman jadi terinspirasi gitu ya termotivasi untuk berberes rumah oke dan ini udah selesai untuk nyepu-nyepu aku tuh gak ngepel ya teman-teman dan ini tuh lanjut aku ngepel gitu ya teman-teman ngepel aku tuh masih manual ya teman-teman seperti ini aja ngepelnya dan ini dimulai dari ngepel depan ya teman-teman aku tuh kalau berberes tuh selalu berurutan ya teman-teman dari depan ke belakang dan untuk berberes kasur pun seperti itu ya teman-teman aku berberes kamar depan dulu kadang yang tengah gitu ya teman-teman yang ruang TV karena kebetulan ini anak-anak masih tidur jadi aku tuh udah berberes ya yang depan cuma gak kerekot gitu ya teman-teman karena takutnya terlalu panjang ya kalau semua direkot gitu ini pun sebenarnya videonya tuh ada dua gitu ya teman-teman sambil aku tuh masak bubur ayam gitu kebetulan anakku tuh pengen makan bubur ayam gitu ya teman-teman jadi aku bagi dua gitu ya untuk videonya jangan lupa ya nanti nonton di video selanjutnya jadi mungkin di video ini hanya beberes dan bongkar belanjaan aja oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video recehnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan di video aku perkataan aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya ya teman-teman dan ini aku lanjut nyapu-nyapu dapur gitu senang banget ya kalau rumah udah bersih udah nyaman walaupun sebentar lagi berantakan lagi nih teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan di video aku Assalamualaikum Assalamualaikum